Oke semuanya selamat pagi dengan aku di sini jadi aku ceritanya ini makan roti dengan daging burger ini ya di sini pakai minyak kelapa dan jusnya dari daging ini ada di sana nanti akan aku pakai untuk menumis menumis mushrooms atau jamur ini toolsnya ada di sini ini jamurnya baru aja aku bersihin nanti ya aku masaknya ya pakai khas iron ini nih khas iron namanya besi suami aku suka kalau masak pakai ini pakai khas iron Oke aku mau masak jamur ini ya ini aku udah potong potong seperti ini jamur yang tadi itu nah ini tadi apa minyak kelapa yang udah tercampur dengan jus dari daging yang tadi aku makan nah ini bumbu-bumbunya yang aku pakai garam Himalaya habis itu ini ada chili flakes atau cabai yang kasar ditumpuk kasar tapi kering ini ada merica didalamnya sana ya bukan yang ininya ini dari saus untuk spaghetti dan lain-lain kalau gelasnya fokus didalamnya ya karena ini dari kaca aku suka daripada plastik ini bubuk bawang putih karena aku lagi nggak mood untuk ngupas bawang putih sini kaldu jamur sebenarnya optional untuk kaldu ini ya tapi aku pengen mambahin aja karena ini ini juga kaldu jamur ya dari jamur juga jadi sekalian gitu nah terus ini aku mau nyelain aja aku mau nyelain kompornya Oke nah ini yang tadi ini remah-remah roti ya tadi belum sempat dibersihin sekalian aja nanti mau bersihnya sebentar aku mau pakai yang gede ini jadi aku pakai apa namanya pakai kas iron kali ini ya aku sengaja nggak ngupas bawang nggak mau ngupas apa-apa cuman pakai yang bumbu yang ada ini aja di sini aja di sini gitu loh berhubung jamur ini kan cuman di ini aja di saute atau ditumis sebentar gitu jadi nggak pakai yang seperti biasa nggak papa ya gimana sih aku pakai lima langsung nggak apa-apa biar cepat aja ya kita ini di bawah udah mulai panas gitu kan jadi aku udah masukin jamurnya duluan udah bunyinya mendesis gini jadi ini udah mulai panas ya Nah kalau bumbunya nanti aja kalau udah mulai lembut oke nah ini jamurnya udah mulai lembut ya by the way aku pakai tripod sekarang jadi aku bisa pegang kas iron ini biar lebih enak aja gitu dan juga untuk ambil bumbu lebih mudah gitu ya dan juga untuk masukin bumbu dalam sini nah ini udah mulai lembut aku mau masukin garam gimana ya aku nggak pakai banyak ya diketuk aja habis itu ini ketuangin aja ini merica merica putih bukan yang hitam karena aku mau ngabisin ini yang putih aja dulu yang hitam karena baru beli nah ini bubuk cabai nih bubuk cabai kan diketahnya karena aku lagi nggak srek untuk pakai yang segar karena aku perutnya lagi sensitif saat ini jadi pakai yang bubuk aja serba serbagi ya nggak papa nah yang terakhir ini optional pilihan aja aku pakai bubuk kalau di jamur bubuk aja dikit aja sih untuk nambah rasa aja nah ini diaduk diaduk-aduk suami aku lagi sibuk dia lagi nelfon aku nggak tahu pakai bahasanya dia masih belum begitu ngerti soalnya sedikit-sedikit aku bisa tapi ini aku lagi ngaduk-ngaduk biar bumbunya meresap merata dan meresap tentu saja ini sebentar aja sih sebenarnya cuman dilayuin aja jamurnya kenapa aku suka jamur karena jamur itu enak-enak banget cuman suami aku yang nggak suka jamur dia makan sih cuman nggak seberapa banyak gitu karena dia nggak begitu oke berhubung sudah pukul 12 lebih di sini dan cuaca di luar udah mulai mendung lagi mau hujan lagi soalnya kayaknya ini ya tuh mau aku kasih lihat nih nih kan mau hujan lagi kan mendung soalnya oke jadi udah sudah lah kita pakai lampu aja ya oke nih aku balikin lagi ke masakan jamur aku nah ini udah keren banget nih jamurnya udah lembut ya nah ini enak nih enak banget berhubung cuman aku yang suka jamur aku suka banget aku nikmatin aja nanti sendiri hahaha mungkin suamiku dikit lah nyoba ya karena dia enggak betul-betul ini kan tahu gitu dia aneh katanya jamur gitu-gitu deh nah ini aku mau tambahin daun bawang yang udah aku iris sama daun ketumbar sebenarnya ada daun sob di dalam freezer tapi aku malas ngeluarin dingin jadi aku pakai yang ada aja yang yang dekat aku nah ini biar keren ditaburin di sini dan juga rasanya enak gitu loh rasanya lebih enak nah gini ceritanya enak banget ini buat makan siang atau makan malam yang jelas udah aku masak gitu ya Oke ini nanti dimasukin ke dalam mangkuk dan siap dinikmati terima kasih selamat berakhir pekan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe ya like share dan komennya ditunggu seperti biasa dadah selamat menikmati